Halo guys apa kabar kalian semua Dari ini Mimin akan sampaikan berita Timnas Indonesia Tapi sebelum nonton jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys Oke kalau sudah mari kita lanjut Akhirnya yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola Indonesia tiba Maarten Paes resmi akan menjalani sidang di pengadilan arbitrase olahraga CAS pada Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024 Selanjutnya pada minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024 akan diumumkan apakah Maarten Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia atau tidak Diketahui, Maarten Paes belum bisa bermain dalam laga Timnas Indonesia karena belum memenuhi syarat untuk memperkuat Timnas Indonesia Meski telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI setelah mengambil sumpah pada tanggal 30 April tahun 2024 lalu Paes terganjal proses perubahan asosiasi dari KVNB, Belanda ke PSSI, Indonesia akibat aturan FIFA Paes dianggap tak memenuhi syarat FIFA untuk mengobah asosiasi karena masalah usia saat terakhir kali membela Timnas Belanda kelompok umur PSSI bahkan telah membawa kasus tersebut ke Court of Arbitration for Sport CAS untuk mendapatkan keputusan final tanggal 15 Agustus sidang dan tanggal 18 Agustus pengumuman Kami harap bisa memenangkan, kata Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 Terkait hal itu, Erik Thohir mengatakan PSSI masih menunggu proses yang tengah dijalani pemain kelahiran Belanda tersebut Maarten Paes ya kita tunggu CAS kan? Kan prosesnya di CAS, ada sidang? Ya kita tunggu, ucap Erik Sesuai jadwal, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia digelar pada September tahun 2024 hingga Juni tahun 2025 Timnas Indonesia tergabung di Grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China Semoga saja Maarten Paes bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!